Intro Assalamualaikum guys Jumpa lagi di segmen VS Guys Kalajengking dan Kelabang merupakan 2 jenis hewan yang berbisa Kedua hewan berbisa ini sering bersembunyi di balik dedaunan, pohon, dan tanah Hewan jenis ini terbilang cukup berbahaya bagi manusia apabila terkena sengatan dan bisanya Sengatan dan bisa hewan tersebut dapat menyebabkan rasa sakit, membengkakan, bahkan bisa menyebabkan efek terburuk seperti kematian Namun sebelum masuk ke pembahasan, mari kita awali segmen VS dengan intro dulu guys Lipan atau Kelabang ialah kelas hewan yang tergolong dalam spesies Ordochilopoda Hewan predator ini memiliki tubuh pipih dengan racun di bagian depannya Pada beberapa Kelabang, ada yang memiliki jumlah kaki hingga 177 pasang Jika satu pasang terdapat dua kaki, itu berarti satu ekor Kelabang memiliki sekitar 354 kaki Pada bagian kepala, terdapat sepasang mata Masing-masing mata dari Kelabang dapat mengalami modifikasi menjadi cakar beracun Kelabang biasa menyerang mangsanya dengan cara menggigit menggunakan kaki beracun untuk melompokannya Setelah itu, mereka akan membunuh mangsanya dengan cakar racun dan kemudian mengunyahnya dengan rahang bawah Racun Lipan mengandung berbagai bahan kimia, salah satunya ialah histamin yang dapat memicu reaksi alergi Racun hewan ini juga mengandung enzim metaloprotase yang bisa merupak jaringan kulit pada manusia Sedangkan rivalnya Kalajengking, termasuk hewan yang tergolong dalam Ordo Scorpionus Kalajengking merupakan kerabat dekat dari ketonggeng dan laba-laba Kalajengking memiliki ciri khas pada bagian ujung ekornya yang digunakan sebagai alat pertahanan dan senjata untuk melompokkan mangsanya Selain ekornya, Kalajengking juga memiliki senjata dua capit besar yang dapat sangat berguna ketika melawan kelabang Kalajengking memiliki bisa yang tergolong dalam jenis neurotoksin atau racun saraf guys Racun tersebut bisa sangat berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian Terbukti racun dari Kalajengking memang lebih kuat jika dibandingkan dengan racun kelabang Di video pertarungan tersebut, juga kelabang memang bukan lawan yang seimbang bagi Kalajengking Bahkan, lilitan dari kelabang sangat tidak berpengaruh bagi Kalajengking Meski keduanya sama-sama memiliki racun Namun, teknik pertarungan dari Kalajengking seperti lebih terlatih dan mematikan Ditambah lagi, capitnya juga kuat membuat kelabang sangat tak berdaya Bahkan, kaki-kaki dari kelabang juga putus saat dicapit oleh Kalajengking Kesimpulan dari segmen ini ialah Kalajengking lebih unggul jika dibandingkan dengan kelabang Meski keduanya ialah predator di alamnya Namun, kelabang tetap akan menjadi mangsa Kalajengking Dan Kalajengking akan tetap menjadi mimpi terburuk bagi kelabang See you guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh